PSIS dan Wallace Costa resmi akhiri kerjasama kontrak Manajemen PSIS Semarang dan pemain asing, Wallace Costa resmi bersepakatan untuk mengakhiri kerjasama Walaupun Wallace masih memiliki kontrak satu musim lagi, manajemen PSIS dan Wallace telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini Manajemen PSIS menyebut di lini belakang butuh refreshment dan hal ini telah dijelaskan kepada Wallace Hari ini, PSIS dan Wallace telah bersepakatan untuk mengakhiri kerjasama yang telah disepakati kedua belakang pihak Ada pun salah satu alasannya, PSIS ingin refreshment di posisi yang ditinggalkan Wallace Ujar General Manager PSIS, Wahyu, Liluk, Winarto pada Senin tanggal 25 April tahun 2022 Tak lupa manajemen PSIS juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Wallace dan mendoakan pemain tersebut supaya selalu sukses di karir sepak bolanya Terima kasih atas dedikasinya Wallace bersama PSIS sejak tahun 2019, semoga kedepan selalu sukses dan diberi kesehatan Walaupun sudah tidak bersama-sama di PSIS, silaturahmi harus tetap kita jaga karena kami kita tetaplah keluarga, pungkas Liluk Sedangkan, Beck berlabel Timnas Indonesia, Ricky Fajrin dipastikan tetap berseragam Bali United di Liga 1 musim depan Ricky Fajrin sebelumnya santer dikabarkan akan hengkang dari Pulau Dewata dan merapat ke klub kelahirannya, PSIS Semarang Kabar PSIS menginginkan tenaga pemain berusia 26 tahun itu kembali berhembus menyusul manuver Laskar Mahesa Jenar di Jendal Transfer Terima kasih telah menonton!